Pelaku jamret di Kota Agung, ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Kota Agung. Pelaku berhasil ditangkap warga karena motor yang dikendarai saat melancarkan aksinya mogok. Pelaku ditangkap warga dan personil TNI Kodim 0424 Tanggamus saat motor yang dikendarai pelaku mogok. Pelaku ini pun diserahkan ke Polsek Kota Agung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, turut disita barang bukti berupa sepeda motor dan barang hasil kejahatan. Setelah sampai di lokasi, telah ditemukan tersangka penjamret yang lulah diamankan masyarakat. Setelah itu, tersangka kita amankan bersama barang buktinya. Sampai saat ini kita lakukan penyidikan. Sementara tersangka kita jerat dengan pasal 365. Untuk tindak lanjut, dua rekannya? Masih kita terbitkan DPO untuk kita lakukan pengejaran lebih lanjut. Dalam peristiwa ini, polisi masih mengejar dua pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Dari Tanggamus, Rusdi, Metro TV Lampau.